Halo guys, welcome back to my channel. Video kali ini saya akan mereaksen video pertemuan Lovely dan Lestia. Wah enak banget ya. Ini adalah pertama kalinya Lestia itu untuk bisa berduet lagi ya sama peserta yaitu Lovely. Cuman disini yang saya reaksen bukan duet mereka tetapi pertemuan mereka pertama kali dan ternyata disini juga Lovely itu sangat mengidolakan Lestia guys. Penasaran kan? Oke kalau gitu ya gak usah lama-lama langsung aja kita nonton bareng videonya. Lestia. 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 Awas loncat aja loncat. Sebenernya bisa sih loncat. Iya, iya, iya. Lestia kan orangnya tomboy kan? Lestia dari si lepit. Sekarang udah apa dia? Lestia, tadi tadi dia bilang dia tuh suka banget sama lagunya Lestia. Dia mau coba tapi dia ngerasa kayaknya range vokalnya tuh gak apa-apa. Ketemu Lestia nangis ya? Ada apa ya? Apakah dia tau juga ya isu-isunya Lestia? Later, a while ago this morning, I went to the hospital because I wake up in the morning like it's nothing coming out. Wow, this morning? This morning and I don't know what happened. So how do you feel right now? Dia sakit. I am very happy and grateful because Lestia is the child. Dia tau dari Lestia? Dia tau Lestia dari mana guys ini masalahnya? Dia orang Philippines. Dan dia menjadi salah satu pemicu dia menjadi cinta dahulu tadanya Lestia. Lestia mau ngomong apa? Silahkan. Ciri dikit, ciri dikit. Pake bahasa Sunda boleh. Gak usah gak lo tau nge-transit. Atur nun, lovely. Thank you very much Lestia. Terima kasih buat Lovely. Thank you so lovely. Seneng banget hari ini bisa ketemu kamu. Terus tadi aku juga denger suara kamu. Keren banget loh. Aduh gak sabar. Lestia pengen liat dia komentator juga ya. Jadi komentator. Semoga kamu nanti bisa berjaya di industri musik dangdut khususnya di Indonesia. Saya rasa kamu bisa berjaya di Indonesia. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ada apa-apa lagi yang perlu dikatakan Lestia? Aku cuma sangat gembira dan terima kasih untuk menginspirasi oleh banyak orang. Terima kasih Allah. Aku sangat gembira dan bersyukur karena kamu itu sangat-sangat menginspirasi. Bukan saja kepada dia tetapi ramai orang. Amin. Orang luar aja mengakui kan. Kamu bukan kesayangan Indonesia. Tapi kamu kesayangan satu dunia. Wow. Terima kasih. Rasanya gimana sih? Kamu berkarya di Indonesia. Tapi ternyata bisa mempengaruhi banyak orang. Masya Allah seneng banget. Yang pasti bersyukur kepada Allah SWT. Tapi dibalik semua ini tuh, ini pasti ada doa-doa dari orang-orang tersayang. Orang tua, keluarga. Sekarang udah anak dan suami, keluarga besar yang ada di sini. Orang-orang yang support dia sampai saat ini. Orang-orang yang ada di sepeda. Sehingga Alhamdulillah sampai detik ini mungkin masih ada yang mau menderita. Dengarkan dirinya yang berkarya gitu. Mau atau Lestie paling mau gitu. Aku juga mau. Eh duet dong, duet dong. Nyanyi bareng dong. Aku tanya loh. Dengar bersyukur. Dengar bersyukur. Berdua lagu. Lovely. Wow. Terus mengecewkan kamu. Bagus. Dari Roger langsung dapet seratus. Wah. Gimana harus dengar Lestie gimana? Nyanyian lovely. Bagus kok bisa nyanyian lagu genre. Masuk ke seorang yang bagus. Itu sangat bagus. Terus penghayatannya juga kayak dapet. Iya. Padahal mungkin belum gak ngerti artinya apa ya. Coba tanya, coba tanya. The delivery was so good. Do you know what's the meaning of this song? Neng terang tuh isi lagu Retele. Neng-ngerti dong dia. Do you know what lyrics mean? No? Not yet. Okay, not yet. Tapi pernah aku. Iya, bagus banget. Ini cerita lagunya. Perpisahan di tinggal. Cerita apa sih, Deng? Gak penasaran deh. Mulai ngungkit lagi, ngungkit, ngungkit. Gak penasaran deh. Eh tapi yang bikin penasaran juga. Yang bikin penasaran juga tadi Lestie sempat ada gerakan kayak bisik-bisik ke Lovely. Nanya lipstick ya? Mas kayak gitu. Lipstick kamu nomor berapa? Gitu kali? Tapi emang lipsticknya bagus. Emang apa? Nanya apa tadi? Dede bilang, kamu jangan nangis, suara kamu bagus banget, kamu harus semangat. Very good. Thank you. Berarti jago. Mungkin, pake gimana? Coba bahasa Inggris. Pake bahasa Indonesia. Pake bahasa Indonesia. Lovely tuh nangis gini, ya ngomong apa? Gitu, sangat ngerti. Iya, iya. Senang kali ya. Senang-senang kayak gini. Lovely, you already sing. Your favorite song from Lestie Kejora. Kamu udah nyanyikan lagu favorite kamu dari Lestie. And what do you wanna say to her? What do you wanna, apa yang kamu ingin sampaikan kepada Lestie? It's such an honor to do it. Someone is really famous here in Indonesia. And I'm very grateful that I meet you in person. I'm just so happy. Aku bersyukur dan happy banget karena dapat bertemu kamu secara langsung. Oh, kau bawa kau di Caimah, hidah jaka Lestie. Ngapain untuk sampai Thailand ke Lestie? Apa cekurangnya dia gitu, Nuhun. Jangan, alhamdulillah. Oh, kau bawa kau di Caimah, hidah jaka Lestie. Ini Lestie, bukan Mimi Ratana. Oh iya, udah pulang ya. Lupa. Eh, Jirayut, Mimi Ratana tuh jemput Jirayut. Udah, mandung. Udah, mandung. Udah, mandung. Udah, mandung. Semangat, pokoknya ini kamu jadikan, kamu manfaatkan dengan baik kompetisi ini. Buktikan kepada orang Indonesia, khususnya bahwa kamu bisa menyanyikan lagu dangdut dengan baik. Iya, iya. Jadi, jambut. Oke, kebahagiaan untuk lo Flick, kebahagiaan juga buat Lestie sebetulnya ini ya. Betul, siapa gue. Ngapain, mau ngapain lo? Nggak usah, nggak usah. Don't hug him, don't hug him. Oke, lo Flick? Don't hug him, only me. Eh, no, 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 no. Apaan sih? Lovely. We wish you all the best, oke? And you can proceed to have small talk and chit-chat with young people. Oke, thank you very much. Nanti ngaji lagi. Harus, harus. Masih ngaji lagi. Thank you. Thank you. Thank you very much, Flick. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita istirahat dulu ya. Jangan lupa-lupa di kolom. Oke guys, jadi itulah tadi ya reaksen saya untuk pertemuan pertama kalinya ya. Pertama kalinya Lovely dan Lesti. Jadi disini Lovely bercerita bahwasannya dia itu memang ngefans banget sama Lesti. Dan Lesti adalah salah satu inspirasinya juga sehingga dia mau belajar dangdut gitu. Wah, berarti Lesti ini bukan cuma di Indonesia aja guys, tidak terkenal ya. Tetapi di seluruh dunia ya dia terkenal. Dan disini memang Lesti ini tuh orangnya humble banget gitu ya. Jadi aku nenggo Lesti ketawa-ketawa kayak gini jadi senang lagi gitu. Jadi bisa bernostalgia waktu dulu-dulu ya Lesti waktu ada di Indosiar. Dan mudah-mudahan seterusnya Lesti bakal seperti ini lagi guys ya. Jangan ada lagi sesuatu-sesuatu yang apa ya, pokoknya gitu lah benar-benar gak ada lagi ya. Itu adalah yang terakhir. Dan disini juga tadi banjir air mata juga ya. Dimana Lovely itu betul-betul nangis, betul-betul sangat-sangat kaget banget. Karena bisa bertemu langsung dengan Lesti. Wah, enak banget guys ya. Oke kalau gitu ya, terima kasih udah menyaksikan video ini. Dan terima kasih juga ya udah mau nonton bareng dengan saya. Dan nantikan lagi saya untuk di next video. Oke, bye-bye.